Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Honey Cosmetics oke teman-teman pada video kali ini aku mau ngasih tutorial cara bermakeup yang simple dan tidak memakan budget yang mahal jadi bermakeup simple, awet, murah dan pastinya mudah banget di aplikasikan sebelumnya, jadi aku mau pakai toner dulu aku pakai toner dari Vinatural Temulawak ya teman-teman jadi ini harganya sekitar Rp. 23.000an aku pakai ini jadi sebelum kita bermakeup, pastikan wajah kita sudah dibersihkan dahulu ya teman-teman sebelumnya, aku sudah cuci tangan dulu kita langsung bersihkan aja wajah kita selanjutnya kita langsung pakai pelembab jadi sebelum kita bermakeup, kita harus pakai pelembab dulu supaya makeupnya itu tidak retak nantinya ya jadi gampang nempel aku pakai pelembab dari Purbasari ya teman-teman ini murah banget, harganya sekitar Rp. 9.000an aja jadi aku aplikasikan sedikit aja ya teman-teman jadi kita aplikasikan di wajah kita jadi ini itu biar makeupnya nanti itu tidak kering kemudian aku lanjut pakai foundation dari Purbasari ya teman-teman ini harganya murah banget, cuma Rp. 10.000an aja aku pakai shade yang kuning langsat disini teman-teman kemudian kita aplikasikan aja ke wajah kita ya ini enteng banget, tidak membuat wajah kita berat ya karena aku sering banget kemudian kita bisa ratakan pakai beauty blender atau pakai sponge biasa kalau aku pakai sponge yang seperti ini ya teman-teman setelah rata setelah rata aku pakai concealer untuk di bagian mata bawah ya teman-teman biar tidak terlalu kelihatan mata pandanya kita ratakan lagi bisa pakai beauty blender atau pakai sponge ya kemudian setelah pakai foundation concealer aku langsung pakai bedak bayi jadi bedak taburnya aku pakai bedak bayi ini fungsinya itu untuk menyerap minyak berlebih ya teman-teman biasanya bedak tabur itu biar wajah kita tidak terlalu keringetan tidak berminyak oleskan aja aku pakai bedak tabur bedak taburnya aku pakai bedak bayi my baby oleskan aja secara merata kemudian setelah aku pakai bedak tabur dari my baby tadi bedak bayi aku pakai bedak padatnya dari fiksi jadi pakai bedak padatnya sedikit aja pakai bedak padatnya sedikit aja jangan terlalu tebal kemudian setelah itu aku lanjut mau pakai pensil alis aku pakai pensil alis dari CCU ini bagus banget dan enak banget di aplikasikan dan kita juga sudah dapat spoil brushnya jadi mudah banget di aplikasi ini ya teman-teman pakai alisnya itu kita mulai dari sini dulu ya kalau aku lebih suka di apa namanya diiniin pakai ininya jadi setelah alis sudah terbentuk sekarang aku mau bagian matanya jadi untuk bagian mata aku pakai salsa paste palette jadi ini isinya banyak banget ya teman-teman sudah ada blush on contour high glitter dan juga ada eyeshadow ya ini konturnya ada dua warna jadi sekarang aku mau pakai buat eyeshadow dulu aku pakai warnanya ini pakai warnanya ini kemudian kita aplikasikan ke mata kita jadi ini langsung banget warnanya itu nyala banget teman-teman untuk bagian tengahnya aku mau pakai yang ini selanjutnya aku mau pakai eyeliner dari CCU jadi ini sudah ada dua sisi yang bagian sisi satunya lagi itu ada stempelnya dan yang sisi satunya lagi itu yang biasanya jadi aku pakai yang ini lebih gampang di aplikasi ini ya teman-teman tinggal di grup kayak gitu aja jadi aku langsung pakai ini nah gampang banget udah sisi satu lagi nah setelah itu tutup kita pakai ngeratain untuk ke bagian sininya pakai yang ujung satunya lagi nah setelah itu aku mau pakai maskara aku juga pakai maskara dari CCU sebelum sebelum pakai maskara aku mau capit bulu mata dulu capit bulu mata kemudian aku mau pakai maskara dulu jadi pakai maskaranya aku biasanya tiga layer biar kelihatan banget dan ini aku udah pakai maskara ya teman-teman sekarang aku mau pakai eyeliner bawah yang warna putih ini dari Brasop harganya cuma 8 ribuan aja jadi ini mudah banget diaplikasikannya ya teman-teman jadi di bagian jadi setelah aku pakai eyeliner bagian bawah yang warna putih aku timpali lagi pakai eyeshadow yang warna ini ini untuk di bagian bawahnya yang samping sini biar kelihatan lebih hidup lagi matanya setelah itu aku mau pakai blush on sebelum pakai blush on aku mau pakai contour dulu pakai contour dulu yang atas nah kemudian kita ratakan aja pakai tangan setelah itu aku mau pakai blush on dari eyeshadow video paletnya ini yang salsa ini warnanya bagus banget ya selanjutnya aku mau pakai lip cream dari omg nomor 13 sama omg nomor 1 jadi aku mau pakai di ombre ini harganya 20 ribuan ini harganya 20 ribuan sudah aku mau pakai kemudian setelah aku pakai nomor 13 aku mau ombre pakai omg yang nomor 1 di bagian dalamnya ini setelah bibirnya di ombre pakai lipstick omg ini setelah bibirnya di ombre pakai lipstick omg sekarang aku mau pakai high glitternya ya biar kelihatan lebih glowing bagian pipi bagian pipi bagian hidup bagian hidup nah ini hasil aku makeup tadi hasilnya hasilnya natural banget dan tidak memakan budget banyak perkiraan di bawah 100 ribuan aja dan menghasilkan makeup yang begitu natural cantik tapi tidak kelihatan tua tetap kelihatan muda terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa kalian subscribe ya biar kalian tidak ketinggalan video-video aku selanjutnya ya next kalian boleh komen di bawah komentar kalian pengen video apa ya bye 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 bye